Shalom, apa kabar? Pernahkah kita menghadapi sebuah keadaan yang mengharuskan kita mendobrak hal-hal yang sulit kita hadapi? Bukankah kita terbiasa untuk menghalau rasa yang mengganggu? Membuat kita cemas, kita memeras otak untuk sebuah jalan keluar. Kita ingin melakukan terobosan. Daud diserang oleh pasukan Filistin ketika ia baru saja diurapi menjadi raja. Cemas, takut, tak cukup dia menghalau rasa yang muncul. Atau berpikir keras bagaimana cara menghadapi mereka. Daud mengambil waktu di kota pertahanan. Diambil waktu bicara dengan Tuhan, mendengar strategi dari Tuhan. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan caranya dan membuat terobosan yang dahsyat. Berhasil mendobrak pasukan Filistin dengan tegas Daud berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Dengan strategi Tuhan, kita akan menerobos kemustahilan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita akan menerobos kemustahanan dan seperti air menerobos습니까.